Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya yaitu Lili Susanti di video kali ini saya akan mengerjakan terkait latihan meng-entry jurnal secara manual PT Cakrawala di video kali ini saya akan membahas terkait bukti transaksi nomor 20 untuk melihat video sebelumnya bisa dibaca di deskripsi video bukti transaksi nomor 20 ini merupakan faktur penjualan dari PT Bintang kita adalah PT Cakrawala artinya ini adalah untuk pembelian secara kredit PT Cakrawala kepada PT Bintang jadi kita sebagai PT Cakrawala mencatatnya sebagai pembelian berarti di jurnal pembelian atau purchase jurnal nah kita membeli pada PT Bintang pada tanggal 22 Desember 2022 total keseluruhan hutangnya adalah 231.102.000 nah dari bukti transaksi ini faktur pembelian ini faktur penjualan yang dilakukan dari PT Bintang kepada PT Cakrawala ini pada PT Cakrawala akan dicatat di purchase jurnal atau jurnal pembelian pertama buat tanggalnya terlebih dahulu ya oke tanggal 22 nomor buktinya kita tulis lalu nama dari supplier ini dia PT Bintang total barangnya adalah yang ini 208.200.000 PPNnya dari PPN tinggal nyalin saja dari faktur ya tinggal salin saja total hutangnya dari paling bawah ini 231.102.000 ibu nah karena kita ada merchandise inventory dan akun payable perlu dipindahkan nah pertama dari merchandise inventory barang yang ada ini 13 unit TV LED 49 dan 15 unit TV LED 40 nah ini dipindahkan dulu kalau pembelian tinggal mindahin saja tanggal 22 kita buat namanya PT Bintang karena beli ya pastinya ini ya ini 13 8.400.000 oke ini sama nilainya saldonya adalah 29 ditambah 13 angkanya masih tetap berarti ini 243.266.000 ditambah dengan yang dibeli 109.200.000 oke lalu ini kita pindahkan ke kita copy ke barang berikutnya jumlah unitnya aja beda 15 harganya adalah 6.600.000 ini totalnya 99.000.000 saldonya 16 ditambah 15 jadi 31 nah ini kalau barangnya udah disiap kita input nih jadi kalau merchandise ini kan debit berarti kita pindahkan ke bagian in ya keduanya dilihat nama barangnya ini ya lalu kalau udah karena kita juga bikin buku besar pembantu hutang ya berarti conpayable ini harus ke betul buku besar pembantu hutang namanya gak boleh salah et bintang tanggal 22 pembelian di sebelah kredit ya nah ini kan kredit ya dipindahkannya buku besar pembantu hutangnya sebelah kredit seperti ini oke sudah jadi terkait bukti transaksi nomor 20 ini adalah PT Cakrawala kita sebagai PT Cakrawala membeli pada PT Bintang ya ini adalah dicatat di purchase journal angka faktur tinggal salin disini untuk merchandise inventory pindahkan ke inventory card ya pindahkan sesuai dengan angka yang ada dari faktur lalu dimasukin ke saldo kemudian untuk account payable kita pindahkan ke buku besar pembantu hutang sesuai dengan namanya demikian video kita kali ini terkait pencatatan pembelian secara kredit pada PT Cakrawala terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati